selamat menikmati password sama dengan dan disini tanda kutip semacam ini titik 2 dan disini adalah session nah pass lalu disini n dan nama sama dengan lalu tanda kutip 2 dan titik 2 lalu dollar session pass nama oke semacam itu saya membuat ini dan disini saya memberikan dollar session agg nomor sama dengan mysql query oke mysql fetch asap 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 oke semacam itu dan dan di tengah dollar s agg oke semacam ini dan disini di id nya saya mau mengambil id nya dari ini nama session yang login dan disini saya memberikan tanda semacam ini lalu titik 2 semacam ini dan dollar s agg nomor dan disini kita cek di sini nomor agg nmr agg semacam itu dan disini judul dollar judul lalu disini adalah dollar isi lalu disini adalah dollar waktu skr waktu sekarang dan disini saya memberi keterangan eho artikel baru sudah disimpan dalam database oke semacam ini dan jika saya simpan sekarang dan saya pergi ke sini lalu enter dan jika saya klik maka anda harus membuat judul mungkin artikel satu abem dan ini contoh artikel mungkin semacam ini dan saya masukkan artikel baru sudah disimpan di database dan saya bisa menghilangkan error dengan memberikan error reporting 0 dan saya simpan dan jika kita lihat di database artikel maka saya sudah mempunyai artikel baru oke belum ada oke saya lihat artikel oke saya memberikan sama dan tanda ini oke titik dulu baru ini oke saya coba lagi oke salah oke disini kurang titik oke disini titik oke saya simpan saya coba lagi oke artikel oke mungkin semacam ini artikel baru sudah dimasukkan kita lihat disini oke belum bisa masuk oke salah disini seharusnya bukan nomor agg tapi karena saya menyeleksi anggota saya menyeleksi anggota berarti di anggota saya mempunyai nomor dan seharusnya disini nomor oke semacam itu dan saya simpan saya coba lagi saya enter dan disini contoh satu masukkan artikel baru dan disini jika saya lihat artikel oke kesalahan saya kurang koneksi disini include once dan koneksi .php oke saya simpan lalu jika saya pergi kesini dan enter membuat artikel dan mungkin contoh artikel satu dan masukkan artikel maka jika saya lihat artikel otomatis saya sekarang sudah mempunyai nomor satu dan disini ada nomor anggota dua dan jika kita lihat di anggota dua di anggota di tabel anggota maka disini ada dua dan mungkin saya coba lagi untuk login saya mau logot dulu log out dan disini saya mau login dan saya oke saya lihat mungkin ini 12345 asa studio dan 12345 login maka saya sudah punya login dan saya mau masuk ke buat artikel database dan buat artikel lalu artikel lain dan saya klik lalu jika saya lihat di artikel saya sudah mempunyai dari nomor anggota 3 dan 2 jika kita lihat di anggota ada 3 dan 2 oke semacam itu dan kita lanjutkan bagaimana kita bisa menampilkan artikel dengan penulis yang bersangkutan sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam selamat 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 selamat